Halo Coffee Lovers, kembali lagi bersama Iko, salam kopi enak! Halo Coffee Lovers, apa kabarnya semua? Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat dan baik-baik semua ya. Nah, hari ini kita mau ngapain nih? Aku mau bincang kopi atau coffee talks. Mengenai apa? Kita bahas tentang dunia keuangan yuk! Nah, kita tahu bahwa ada berbagai macam instrumen investasi, ya kan? Bagaimana kita menciptakan uang kita bisa berkembang. Bahkan ada bahasa yang bilang bagaimana menciptakan ternak uang. Wah, ekstrim banget atau memang itu bisa terjadi? Nah, kita tahu juga bahwa setiap investasi pasti memiliki resiko. High risk, high gain. Mau dapat keuntungan yang besar, pasti resikonya juga besar. Kalau mau aman, ya kita cukup karo uang kita ya di tabungan biasa, di bank. Apalagi ada LPS atau lembaga penjamin simpanan sampai senilai 2 miliar rupiah. Tapi masalahnya bunga bank ya pasti kecil. Kalau mau lebih baik, kita harus depositokan uang kita. Tapi gara-gara pandemi, efeknya adalah bunga bank, bunga deposito juga turun banget. Yang tadinya mungkin sekitar 6%, bahkan bisa lebih. Sekarang bisa di bawah 3% malah. Walaupun ada juga iklan bank yang berani kasih bunga yang lebih tinggi. Tapi memang rata-rata bunganya sangat kecil sekarang deposito. Nah, ada banyak instrumen investasi yang bisa kita lakukan. Mau reksadana, ada juga obligasi, bisa juga membeli emas. Selalu ada juga saham, bahkan yang lagi naik daun adalah cryptocurrency. Walaupun akhir-akhir ini lagi berdarah-berdarah lagi nih. Karena ada banyak negatif sentimen dari seluruh dunia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ada nggak sih alternatif instrumen investasi yang bunganya cukup besar, tapi resikonya nggak terlalu besar? Nah, kalian wajib nonton video ini ya. Jangan sampai di-skip dari awal sampai akhir. Dan setelah nonton video ini, silahkan share di komen. Apakah kalian sudah melakukan investasi di sini atau belum? Dan bagaimana efeknya? Kalian untung atau buntung? Atau malah ketagihan banget? Oke, langsung aja ya, tonton videonya. Just check it out! P2P Lending atau Peer-to-Peer Lending. Peer artinya rekan ya. P2P Lending adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Singkatnya, P2P Lending adalah transaksi pinjam-meminjam kedua pihak yang tidak saling mengenal, namun disalurkan dalam satu platform online. Return P2P Lending terkenal tinggi, namun juga memiliki potensi resiko yang tinggi pula untuk ditanggung lender atau pemberi pinjaman. Nah, yang saya mau bahas sekarang adalah P2P Lending Bisnis dari Easy Cash. Easy Cash adalah sebuah merek usaha atau merek dagang dari PT Teknologi Vintopia Indonesia ya. Pembentukan Vintopia Incorporation ini dimulai dengan secangkir kopi antara dua insinyur teknologi Facebook yang sekarang menjadi CEO Vintopia Inc. dan PT Indonesia Vintopia Technology, dan Microsoft yang sekarang menjadi CTO dari Vintopia Inc. dan PT Indonesia Vintopia Technology ya, yang kebetulan mereka merupakan teman kuliah pada waktu itu. Ini juga bisa kita lihat di website-nya Easy Cash ya, nah ini dia ada sejarahnya ya, sejarah perusahaan, latar belakang perusahaan, kalian bisa baca-baca juga di situ. Lalu ada visi, misi, dan nilai perusahaannya ya, jadi pastikan kalian do your own research ya sebelum masuk dalam investasi ini. Ada profil pemegang saham, juga ada profil komisarisnya, ini dia dua orang ini ya, Deng Lin Lin dan juga Profesor Ahmad Zen Umar Purba, SHLLL. M ya, itu komisaris-komisarisnya. Lalu ini juga ada profil direksinya ya, Liu Yongyan, ada Fitri, dan Victor Lao ya. Kalian bisa lihat-lihat semua ini lengkap di website-nya. Easy Cash sendiri sejak pertama kali terdaftar di OJK pada 31 Juli 2018. Dan akhirnya secara resmi, Vintopia atau Easy Cash mengantongi lisensi atau izin dari OJK pada 16 Oktober 2020 ya. Easy Cash sendiri sudah terdaftar dan berizin di OJK ya. Dan juga mereka merupakan anggota resmi dari AFPI ya. Easy Cash sendiri sudah mendapatkan sertifikat ISO 27001 2013, di mana sertifikasi tersebut merupakan standar internasional dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi, atau juga yang biasa dikenal dengan Information Security Management System ya, atau ISMS. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Easy Cash, yaitu investaja.geteasycash.asia. Di sini tertulis 20% pengembalian tahunan. Jadi 20% itu adalah tingkat pengembalian tahunan ya, atau hitungan bunga setahunnya. Tapi mereka memiliki beberapa tenor mulai dari 1 bulan. Dan untuk 1 bulan mereka memiliki tingkat bunga 13% PA. Dan ada yang 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan juga untuk yang 1 tahun. Easy Cash, pemberi pinjaman, platform alternatif investasi dengan pendanaan terbaik. Jadi web ini khusus untuk pemberi pinjaman, atau kita sebut sebagai lender. Dan Easy Cash ini terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau OJK. Dan aplikasinya juga bisa didownload di App Store dan juga Google Play. Dan modal pinjaman kita di Easy Cash dijamin 100% oleh asuransi. Jadi kalau terjadi gagal bayar, akan ada penjaminan 100% dari modal. Jadi ini adalah salah satu jaring pengaman untuk kita sebagai para lender berinvestasi di Easy Cash. Dan sampai saat ini, Easy Cash memiliki TKB 90 sama dengan 100%. TKB 90 adalah tingkat keberhasilan platform tersebut dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban peminjam dalam waktu 90 hari sejak jatuh tempo. Lalu mereka memiliki rekening escrow BCA untuk membantu menjaga keamanan uang. Lalu mereka memiliki tim ahli keuangan dan teknologi. Nah ini kalian bisa baca ya, mengapa meminjamkan uang melalui Easy Cash. Mereka memiliki sistem kredit self-evolving terbaru. Lalu juga teknologi canggih untuk melakukan manajemen resiko ke tingkat yang lebih tinggi. Lalu investasi bervariasi dengan peminjam yang berbeda. Jadi uang yang kita lending ke mereka, yang kita investasikan, itu mereka melakukan diversifikasi ke berbagai macam borrowers ya, untuk mengurangi resiko gagal bayar. Oke, ini adalah alamat mereka di Jakarta ya. Jadi ada kantor fisiknya. Kalau ada apa-apa kalian bisa telpon, ada nomornya dan juga emailnya ya. Kalian juga wajib baca, ini adalah perhatiannya. Nomor 1 sampai 9 kalian wajib baca ya. Laporan keuangannya juga ada, jadi mereka cukup transparan. Ini laporan keuangan yang terakhir, yang 2020 ya. Kalian bisa baca ini. Nah ini ya, jadi mereka cukup terbuka ya. Silahkan baca-baca laporan keuangannya. Sebelum kalian mengambil tindakan untuk investasi. Oke, mereka juga punya acara-acara sosial. Lalu mereka juga ada isi warung nih, kalian juga bisa pinjem untuk memulai bisnis anda sendiri. Oke, tapi kita bahas tentang lending ya, investasi P2P sebagai lender. Pada waktu tampilan video ini direkam, memang waktu itu tingkat pengembalian tahunannya masih 25%. Tapi update untuk bulan Januari 2022 ini, tingkat pengembalian tahunannya sudah di 20%. Dan ini sifatnya bisa naik dan bisa turun ya untuk ke depannya. Yang perlu kalian lakukan adalah mendaftar dengan link yang akan diberikan di deskripsi video di bawah ya. Atau menggunakan kode referral seperti di samping video ini ya. Kalian tinggal isi nomor handphone kalian, lalu klik send ya di verification code-nya. Nanti kalian akan diberikan kode verifikasi, dan tinggal memasukkan ke kolom verification code-nya. Lalu tinggal klik receive millions of benefits. Langsung ada pop up registration success ya. Jadi semudah itu. Setelah ini kalian bisa langsung install aplikasinya di playstore ya. Nah, ini kalian tinggal ke google play untuk install aplikasi easy cash ya. Atau juga bisa ke playstore. Kita install aplikasinya. Jadi sebelum kalian install aplikasinya, kalian harus daftar lewat link yang diberikan di deskripsi video ini ya. Baru install aplikasinya di playstore. Nah, ini dia penampakan aplikasinya. Jangan lupa juga isi nomor handphone-nya. Di sini ada pilihan I'm borrowers atau I'm lender ya. Di sini kalian centang yang I'm lender. Karena kalian akan menjadi investor di aplikasi ini ya, bukan menjadi peminjam. Lalu pencet next step ya. Lalu kembali lagi pencet send untuk mendapatkan verification code-nya. Lalu masukkan verification code-nya. Klik enter. Nah, ini dia. Kalian sudah mempunyai akun resmi di aplikasi easy cash. Kenapa kalian harus mendaftar menggunakan kode referral? Karena supaya kalian juga mendapatkan kupon bonus yang diberikan dengan memakai kode referral ya. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat-lihat ya. Kalian bisa baca-baca. Di sini ada periode-periodenya untuk investasi. Mulai dari 30 hari, 60 hari, 90 hari, dan seterusnya ya. Dengan tingkatan bunga yang cukup besar ya. Untuk 30 hari aja bisa sampai 18 persen. Ini kebetulan mereka sedang melakukan promo ya. Tapi yang normal biasanya 30 hari itu 16,5 ditambah 1 persen. Jadi 17,5 persen. Jadi tergantung ada promonya atau tidak ya. Lalu ini ada kupon eksklusif pengguna baru. Ini kupon yang kalian dapatkan kalau kalian mendaftar dengan kode referral saya ya. Kalian akan mendapatkan 2 kupon eksklusif, yaitu kupon 30 hari dengan bunga sebesar 25 persen PA. Dan juga kupon eksklusif 7 hari dengan bunga senilai 22 persen PA ya. Namun sebelum kalian investasi atau landing, kalian harus melakukan verifikasi terlebih dahulu ya. Dan melengkapi data kalian di sana. Nah di sini kalian harus submit foto KTP kalian ya. Lengkapi nama, nick, dan juga provinsi domisili kalian ya. Pastikan nama dan nick bener-bener harus sesuai dengan KTP kalian ya. Jangan sampai salah tulis. Jadi kalian harus bener-bener teliti ya. Nah ini foto KTP kalian. Lalu kalian klik submit ya. Nah di sini juga ada fitur add bank card ya. Ini gunanya adalah ketika nanti withdrawal, saldo kalian akan diteruskan ke rekening bank ini ya. Pastikan nama di rekening bank sama persis dengan apa yang tertera di KTP kalian ya. Jadi tidak akan ada masalah nanti waktu proses withdrawal ya. Pilih nama banknya dan juga nama yang ada di rekening ya. Lalu isi nomor rekening kalian ya. Jangan sampai membuat kesalahan di step ini ya, karena sangat penting sekali. Setelah itu kalian tinggal klik add. Dan selesai sudah proses verifikasinya. Jadi cukup simple sekali ya. Nah di sini kalian juga bisa mengundang teman kalian ya untuk memakai kode kalian. Kodenya akan berbeda masing-masing lender nanti ya. Mereka juga sangat rutin mengadakan promo-promo. Jadi pastikan kalian mengikuti setiap aturan promo yang mereka buat ya. Ini ada activity rules-nya dari promo yang sekarang, tapi ke depan bisa jadi beda-beda lagi promonya. Lalu di sini juga ada fitur help center ya. Kalian bisa lihat-lihat juga supaya dapat jawaban dari setiap pertanyaan yang mungkin kalian akan ajukan ya. Ada yang umum, general, ada yang tentang registration, ada tentang peminjaman, dan juga bagaimana mendanai. Ada semua di situ ya. Ini ada transaction history-nya, masih nol semua karena memang belum melakukan apapun. Aset saya juga masih nol. Nah di sini kita bisa membuat password management ya. Kita bisa set password kita, dan juga bisa menggunakan gesture password ya. Sama seperti ketika membuka handphone kita ya. Silahkan atur sesuai dengan kehendak dan kemauan kalian masing-masing ya. Ini untuk keamanan kalian semua ya, supaya tidak bisa dijebol sama orang lain. Apalagi ketika handphone kita hilang. Nah itu ya ada gesture password-nya. Jadi nanti login-nya juga pakai gesture password-nya. Nah untuk pertama kali mendanai, yang perlu kita lakukan, kita harus top up saldo kita dulu di easy cash. Baru kita bisa mendanai ya. Kita ke kolom top up, lalu terserah kalian mau top up sebanyak berapa. Ini permisalan ya. Kalian bisa mulai mendanai minimal 1 juta rupiah ya, sampai miliaran rupiah, sesuaikan dengan iman masing-masing. Ini kita kasih contoh ya, top up ya. Kita tinggal ketikkan nominal yang kita mau, lalu klik top up. Lalu disini ada beberapa pilihan, ada BCA dan BRI. Nanti akan diberikan virtual account ya. Ada juga pilihan transfer dalam jumlah besar. Ini yang nanti akan memakai jasa dari BCA escrow ya. Silahkan kalian pelajari terlebih dahulu. Setelah itu kalian tinggal tekan bank di mana kalian akan melakukan pembayarannya. Saya pilih BCA, maka akan keluar nomor virtual accountnya ya. Dan kita tinggal copy, dan kita tinggal melakukan pembayaran ya. Ketika kita selesai melakukan pembayaran, maka tidak serta-merta instan ya masuknya. Akan ada jeda waktu sekitar 3-5 menit sebelum dana masuk ke dalam top up saldo easy cash ya. Jadi nggak usah panik kalau agak lama ya. Nanti akan ada notifikasinya dari aplikasinya dan juga SMS. Nah ini kita bisa cek juga di transaction historinya ya. Statusnya masih pending ya, walaupun kita sudah melakukan pembayaran. Karena memang membutuhkan waktu untuk memprosesnya. Nah setelah ada notifikasi, maka saldo kita akan terisi secara otomatis di aplikasi easy cash. Nah seperti ini ya. Maka dengan ini kita bisa memulai pendanaan kita. Happy lending ya, dan selamat cuan bersama easy cash. Video ini hanya untuk tujuan penjelasan berdasarkan aplikasi produk yang ada. Dan bukan merupakan ajakan, anjuran, atau saran legal investasi. Kami tidak menyarankan investasi secara ceroboh. Semua investasi harus kalian lakukan secara mandiri dan tanpa paksaan. Semua resiko harus diketahui dan diterima. Semua investasi tentu ada resikonya. High risk, high gain. Dan semua resiko tentu ditanggung oleh kita sendiri yang melakukan investasi. Yang paling penting adalah kita wajib minum kopi enak. Salam cuan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng ya. Bye bye.